masih tak jauh-jauh dari seputaran wisata pantai popoh ya teman-teman baru tahu nih kalau tak jauh dari lokasi komplek padepokan recosewu ternyata ada tempat yang sangat indah ya guys dan tersembunyi gitu informasi ini kita dapatkan dari ibu-ibu yang jaga warung di depan padepokan recosewu katanya sih teman-teman tempat ini lebih banyak dikunjungi gitu daripada yang ada di recosewu so untuk mengobati rasa penasaran kita akhirnya kita mutusin untuk melihat secara langsung keberadaan tempat ini ya guys untuk menuju ke lokasi kita harus menyusuri jalan yang menurun ini ya teman-teman jarak antara paketan motor sampai ke lokasi ya kira-kira kurang lebih sekitar 300an meter kalau boleh bilang sih tempat ini memang benar-benar masih sangat tersembunyi mungkin hanya sekitaran orang sini aja yang mengetahui keberadaan tempat ini bahkan jika teman-teman coba searching-searching di YouTube maupun Googling teman-teman kayaknya sih ini bakal kesusahan ya untuk mencari informasi tentang keberadaan tempat ini hai 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 kembali lagi guys in my channel jejak ricat waktunya kita nge-drip lagi salam sehat untuk kita semua ya teman-teman semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan masih di seputaran pantai opo-opo ya dan ternyata di kawasan sini ada tempat yang sangat tersembunyi teman-teman ini banyak ini pokoknya ini banyak yang belum tahu ya ini adalah tempat yang sangat ramat kayaknya itu dibangun oleh PT Gudang Garam nah buat teman-teman ikuti terus jelajah kita hari ini let's go inilah pesanggeran Madya Nirwana Pantai Popo yang dibangun oleh PT Gudang Garam kediri pada tahun 2010 ya teman-teman lokasi pesanggeran ini emang berada di tepi lautan yang sangat indah pemandangannya ya teman-teman biarpun hawa-hawa serem dan mistis juga begitu sangat berasa disini he he pesanggeran Madya Nirwana ini memang merupakan tempat yang digunakan untuk pelarungan abu jenasa biarpun ini yang dibangun adalah PT Gudang Garam tapi kayaknya sih terbuka untuk umum ya guys nah ternyata untuk tempat pelarungan abu jenasa nya disini ya teman-teman lihat teman-teman dari kejauhan tampak sebuah air terjun yang sangat indah yang dimana airnya langsung jatuh ke lautan ya wow ini bener-bener amazing ya guys he he biarpun ini adalah tempat yang sangat indah dan menarik tapi ini juga tempat keramat ya teman-teman disini teman-teman gak boleh sembarangan ngomong ya jangan keras-keras he he berdasarkan informasi yang kita dapat dari warga sekitar sini orang-orang yang mau melarungkan abu jenasa disini itu kebanyakan adalah warga keturunan Yahwah yang ada di Indonesia ya buat teman-teman yang berkunjung kesini harap hati-hati ya ya karena lokasi pasanggerahan ini berada di tebing-tebing yang sangat curam di bawah ini ada lautan yang langsung sangat dalam ya menghadap langsung ke lautan yang sangat luas dengan airnya yang sangat biru jernih bikin betah berlama-lama duduk di area kawasan sini ya teman-teman tuh lihat teman-teman ada juga ya pengunjung yang kesini itu hanya untuk sekedar ngesis cari angin gitu ya karena di kawasan sini memang ya anginnya itu seger banget he he akhirnya teman-teman kita sampai juga ya di pengunjung acara dan jangan lupa ya di like share dan juga subscribe biar kita bisa menjelajah terus se-antero negeri yuk guys bye-bye bye-bye